Pimpinan kelompok kriminal bersenjata Papua wilayah Doko G. Paniyai yakni Penny PKI alias Petrus PKI akhirnya ditangkap. Ditangkap oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Dogiay di Kampung Ekau Gida pada Jumat 17 Mei 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani menyebut pentelan KKB Papua itu ditangkap saat berada di Tanjakan Pugo, Distrik Paniyai Timur, Kabupaten Paniyai, Papua Tengah. PDI PKI berupakan Komandan Operasi Umum Markas Dogiay yang selama ini menjadi target operasi kepolisian. Petrus PKI ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukannya pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Iyatamo, Paniyai dengan korbannya Nikolas Warabai. Sementara itu, Kasat Gas Hubas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan penangkapan terjadi saat Petrus PKI sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniyai. Kini Petrus PKI telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Markas Polres Nabire. Ada pun PNI PKI dikenal dengan nama alias yaitu Petrus PKI dan memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dogo G. Paniyai. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan Polri melalui Satgas Ops Damai Kartens 2024 dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB Papua yang melakukan gangguan kamtipmas di wilayah hukum Polda Papua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.